Oke kita jangan buang ya kalau punya gacun seperti ini Ini sudah rongsokkan, tinggal nimbang, sudah manfaatkan Gacun Televisi 21 14 sampai 21 maupun 29 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku jumpa lagi bersama Rudy Elektronik ya Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kehafiatan, murah rezeki Tentunya mendapatkan rezeki yang selalu berkah dan yang masih kurang enak badan Kami doakan ya semoga cepat boleh kembali Sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti sediakalah Amin ya Rabbul Alamin Oke kali ini teman-temanku ya dulu-dulu semuanya Di depan kami sudah ada timbangan elektrik ya Yang merkena presio Untuk keluarnya Jadi yang punya ini mengatakan bahwa timbangan ini nyala sesaat Menyalakan ya Kita coba sama-sama Begitu kita on Akan tertera Lobet terus mati seperti ini ya Untuk keterangannya sudah di-charge sampai berjam-jam Bahkan sampai satu hari ya Tidak bisa nge-charge ya Jadi istilahnya ini baterainya drop atau low Namun tidak bisa di-charge Kami coba dulu Kita lihat adaptornya apakah ada isinya ya Apakah adaptor ini mengeluarkan tegangannya Kita kami cok ya adaptornya Ya 5V 5,9 atau 6V ya Normal tidak ada masalah Kita akan cocok dulu ya Di bawah sini Pelokannya Kemudian ini sakar penghidupnya Seharusnya Kalau kita on-kan ini Begini dia hidup Kalau pakai adaptor normal ya Karena tegangannya 6V harusnya Langsung hidup Jadi bisa pakai adaptor ini Tidak bisa Walaupun adaptornya tidak ada masalah Oke kita Akan bukar sama-sama Ini untuk chestnya Masuk cuma low sekali ya Simpulannya Untuk timbangan elektrik ini Bisa menggunakan adaptor Langsung chest ya Bisa menggunakan Tanpa adaptor Kalau baterainya sudah penuh Atau mencukupi Namun ini pakai adaptor Dengan Tegangan yang normal 6V atau 5,9 5,8 Adaptornya ini Bisa menggunakan adaptor HP soalnya Namun tidak bisa hidup Oke kita bongkar ya Apa Kendalanya di dalam Kita copot dulu Waterfallnya Rangkaian mesinnya sudah terlihat Jadi ada adaptor ini Masuk ke modul Masuk ke modul Lepuratornya ini Untuk mengisiannya Untuk mengisi Akin ya Baterai ini Oke ini Terlihatan ya Setelah kami Bongkar Lihat sama-sama Agak gosong ya Ada R disini Dua Dua biji Dua buah Yang agak gosong Kami juga belum pernah Perbaiki seperti ini Kita coba saja Perbaiki ya Apakah nilainya ini Sudah Habis Karena kalau dari chest ini Larinya kemari ya Ini chestnya ya Chestnya ini ya Dari Cok tadi itu Menuju ke R ini Tentunya ini kita bisa katakan Ini adalah Air Fuse ya Kita tes juga Fuse nya ya Kali Ohm Kalau nyambung Langsung Atau Ohm nya pendek Ohm nya Misalkan 1 Ohm Atau 0 Dia akan 0 ya Kita tes Gelap Tidak Berubah Testernya Boleh dikatakan Air ini Mati ya Kita ganti dulu Karena ini Pertama kali Kami merbaiki ya Sudah selesai Tidak ada Resistensi nya Atau penahan nya Di Air yang 2 ini ya Kita coba Yang nilai nya 0,5 Ohm Jadinya Kita coba Kita coba Kita sedot Ayo Dulu Teman teman Ya Kita butuh 0,5 0,3 0,2 Ayo Kami memanfaatkan Gacun ini Yang sudah dibuang Sudah rusak Kurangkali bisa dipakai Ini ada 0,2 0,2 0,2 0,2 Semua yang di depan Kita bisa pakai 2 ini Yang dibuang Kalau punya gatun Yang sudah rusak Fatnya Atau IC Kita akan copot dulu Barangkali bisa Dipergunakan Yang dibelakang ini 220 kg Oke kita sedapatkan 2 ya Oke kita Jangan buang ya Kalau punya Gacun seperti ini Ini sudah rongsokkan Tinggal nimbang Sudah manfaatkan Gacun Televisi 21 14 sampai 21 Maupun 29 Kita copot dulu Yang rusak ini Dibuang 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 Puking Dibuang mari kita tes lagi yang tiga Jun tadi tuh ya yang dapat 0,22 itu semoga dia hidup ya hidup ya masih bisa dipakai masih bisa dipakai nomoran hidup ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bisa ya dengan adaptor oke sudah bisa kerja dengan normal jadi sahabatku mudah dan cepat selesai timbangan sudah bisa dipakai kembali kita ulang lagi sudah tidak luluh lagi ya sebenarnya seperti itu aja untuk timbangan ini tidak bisa menggunakan adaptor walaupun di charge lama-lama sudah satu hari yang mati R ini ya 1 ohm dibagi 2 jadi setengah ohm bisa dipakai 0,2 0,33 ya jangan dibuang dulu kalau punya timbangan ini bisa diperbaiki sendiri oke kita coba lagi oke tes alhamdulillah alhamdulillah bisa nge-0 kita coba nah ini 4 kilo 3 kilo oke sahabatku semuanya mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini dan ini yang untuk menunjukkan pembelinya ya mudah-mudahan bermanfaat tutorial yang sedikit ini sangat mudah bisa dikerjakan yang awam elektro ya kami mohon dukungannya sahabat-sahabatku semuanya mohon maaf jika ada kesalahan karena kami sebagai manusia biasa dan budar kesalahan dan kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe like, share, dan komennya dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri babilai topik lagi saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax